Jadi hal yang sangat relate dengan dunia pers, itu saya dapatkan melalui media yang tadi, yang kami sediakan di Fakultas Astra. Bedanya dengan fokasi, memang disiapkan untuk kerja. 70% prakteknya, 30% akademiknya. Ya, salah satu hal yang membanggakan bagi saya, Universitas Muslim Indonesia itu satu-satunya ada sistem keislamannya, salah satunya itu pencerahan kalbu. Kami ada yang namanya multimedia, laboratorium komunikasi. Ada juga mikro-teaching untuk mengajarnya. Studio juga ada? Ada, semua ada. Samping banyaknya keunggulan-keunggulannya, SPP dan BPP dari Fakultas Astra itu sangat murah. Tergolong murah. Tergolong murah. Super murah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton dan pendengar setia YouTube channel Umi Makassar. Kembali lagi bersama saya, Nur Fauzia, dalam program Pojok Fakultas. Seperti biasa, kita menyediakan info yang menarik dan tentunya terupdate mengenai Universitas Muslim Indonesia. Nah, saat ini sekarang saya sudah berada di Lobby Dekanat Fakultas Sastra. Dan saat ini saya juga sudah bersama kakak-kakak yang cantik dan ganteng, yaitu Kak Yuna dan Kak Aka. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah. Baik, ini janjian ya bajunya. Ini sengaja mempertunjukkan bahwa kita kompak. Kompak, solid baik. Insyaallah. Nah, kurang lebih 20 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih kakak mengenai Fakultas Sastra. Nah, berhubung kak Yuna dan kakak adalah mahasiswa dari Fakultas Sastra. Kita akan tanya-tanya nih. Gini nih, apa sih alasan kak Yuna dan kakak memilih Fakultas Sastra khususnya di Universitas Muslim Indonesia? Baik, jadi seperti yang kita kata bersama ya, biasanya anak-anak Mabah atau anak yang kelas 3 SMA, sebelum mencari jurus apa yang tepat untuk dia, dia harus searching-searching dulu. Biar dia tidak menyesal nantinya. Seperti banyak kasus yang terjadi kan, di pertengahan semester tiba-tiba menyesal kenapa masuk ini. Nah, sedangkan di Sastra Universitas Muslim Indonesia, itu sesuai dengan passion yang saya minati. Selain itu, di dalamnya juga banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk increase our skill dan lain sebagainya. Juga kan seperti yang kita kata bersama, UMI sendiri itu adalah universitas yang islamik. Jadi, kakak ini sudah memiliki minat untuk kuliah di Fakultas Sastra ya? Iya. Bagaimana kalau kak Yuna? Iya, baik. Kalau dari saya sendiri juga, sama dengan kakak ya, saya punya passion yang dimana saya didukung gitu. Kalau masuk Fakultas Sastra itu saya didukung. Kayak apa yang saya butuhkan itu ada semua di Sastra. Karena kenapa salah satu cita-cita saya juga ingin menjadi penerjemah. Dan kayaknya pas kak lihat Sastra, kayaknya keren-keren. Tertarik. Iya, tertarik. Keren-keren ini tawa anunya, apa ya, alumni-alumninya gitu. Jadi, kayak saya juga tertarik gitu. Kayak besar juga semangatku, minatku juga bahwa apa yang saya butuhkan sudah ada di sini gitu. Jadi, itu tadi alasannya kak Yuna. Iya, alasan terbesarnya seperti itu. Ngomong-ngomong soal alasan memilih Fakultas Sastra ini. Saya mau tanya sama kak Yuna dan kak Aka, bagaimana persiapannya UMI menuju Smart University khususnya Fakultas Sastra? Oke, jadi menuju Smart University, kami itu sudah sangat siap dan sangat mantap. Dari sistem pendidikannya, kemudian caranya kami memberikan, caranya lecture-nya kami itu memberikan pelajaran kepada mahasiswa-mahasiswanya. Sekarang itu bisa dilakukan secara online dan offline. Kemudian untuk sumber daya manusianya, kami itu sudah sangat siap dan kami sangat didukung. Pertama, dengan banyaknya media yang dapat kami pakai. Kemudian banyaknya alumni-alumni kami yang bisa membantu kami. Kemudian selain itu juga, itu kan tadi dari luarnya ya, dari dalamnya didukung dengan Universitas Muslim Indonesia ini sebagai universitas yang islami. Islami, seperti pencerahan kolbu ya. Ya mungkin kak Yuna atau kak Aka bisa jelaskan apa sih pencerahan kolbu, mungkin para penonton belum mengetahui apa itu. Iya, jadi kebetulan saya juga lagi ini ya, lagi proses pencerahan kolbu. Iya, salah satu hal yang membanggakan bagi saya, Universitas Muslim Indonesia itu satu-satunya universitas yang dimana ada sistem keislamannya. Salah satunya itu pencerahan kolbu. Iya, dimana kita itu memang sesuai dengan motto kita ya, Baral Karimayan, dimana memang kita paling utama itu ahlak gitu. Iya. Jadi dibandingkan semua universitas yang ada, memang di UMI ini yang paling dituntut adalah ahlak. Ahlak dulu, baru ilmunya. Dan yang paling menarik di sini adalah kita dituntut, tapi ini juga menjadi bagian pembentukan karakter. Iya. Iya, jadi bukan hanya pencerahan kolbu sumata, tetapi kita di sini adalah bagaimana proses kita membentuk karakter sekaligus belajar. Belajar, jadi tidak hanya menuntut ilmu, tapi pembentukan karakter ahlak. Sehubungan dengan itu juga tadi menuju smart university kita ya, di sastra, tadi sekarang kan kita dalam masa pandemi, kemudian ketika melaksanakan pencerahan kolbu yang sebelumnya dilakukan satu bulan ya. Iya, betul. Atau bulan di Padang Lampe. Di Padang Lampe ya, jadi perlu diketahui. Di online, sekarang kita online. Jadi tidak terhalang ya, meskipun kita ada pandemi seperti ini. Apalagi kalau kita lihat ya, sumber daya manusia kita, khususnya di Universitas Muslim Indonesia, rata-rata dosen pengajarnya kita itu sudah S2, S3. Masya Allah. Jadi sudah tidak dilakukan lagi ilmu dan pengalamannya, teman-teman. Jadi adik-adik yang masih ragu mau masuk di fakultas apa, fakultas sastra sudah memiliki fasilitas ataupun tenaga pengajar ya. Iya, sumber daya manusia. Masya Allah, sangat mimpun. Masya Allah. Selanjutnya ini, Kak, saya mau bertanya, fakultas sastra memiliki beberapa prodi? Oh iya, kalau kita ini punya tujuh ya, Kak? Kita punya tujuh. Iya, diantaranya ada sastra Inggris, jurusan saya sendiri, terus ada sastra Indonesia, dan ada sastra Arab. Iya, kemudian ada ilmu komunikasi, kebetulan saya juga ilmu komunikasi, kemudian ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris D3 vokasi. Nah ini yang menarik nih, mungkin penonton dan pengasnya YouTube channel Umi Makassar tidak bisa membedakan apa sih sastra Inggris dan jurusan D3 vokasi itu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak? Iya, kalau dari saya dulu ya, Kak? Iya, silahkan. Kalau bedanya ya, sastra Inggris dengan D3 vokasi. Ya seperti namanya sendiri ya, vokasional yang memang disiapkan untuk kerja, gitu, siap kerja. Nah, bedanya apa gitu? Apa bedanya D3 vokasi dengan sastra Inggris? Seperti yang kita ketahui, kalau sastra Inggris itu memang dia fokus S1-nya. Iya. Di mana notabene-nya kalau kita lihat, akademiknya itu 70% dan 30% praktek. Iya. Bedanya dengan vokasi memang disiapkan untuk kerja. 70% prakteknya, 30% akademiknya. Dan kalau di sastra Inggris itu, nantinya ke depannya setelah menyelesaikan pendidikannya S1, nanti bisa lanjut lagi, bisa S2, S3, dan sebagainya. Nah, bedanya kalau sekolah vokasi itu memang disiapkan untuk kerja. Jadi nanti setelah selesai D3-nya itu bisa langsung kerja, diterima, gitu ya. Terus bisa juga langsung dilanjut juga kalau memang mau melanjutkan pendidikannya untuk S1-nya juga boleh. Jadi bisa kuliah sambil kerja juga. Tapi bagusnya sudah siapkan memang, sudah siap kerja. Baik, jadi bedanya vokasi dan S1 sastra Inggris itu, vokasi itu kita lebih mempersiapkan ke dunia pekerjaan. Iya, bisa langsung terjun ke dunia pekerjaan. Bisa langsung terjun. Jadi di S1 sastra Inggris itu bisa lanjut S2, sedangkan D3 kita bisa langsung terjun. Iya, kerja dulu, gitu. Sudah siap, gitu ya. Sudah siap, tapi boleh juga sambil kerja, kemudian sambil sekolah. Iya, betul. Lanjutkan pendidikannya lagi. Kan ada kelas yang masuknya Sabtu, Minggu. Iya, betul, kelas eksekutif. Sambil kerja. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal program studi dan jurusan ini. Mungkin Kak Yuna dan Kak Sastra, Kak Aka, maaf, ini kurang fokus. Mungkin Kak Aka bisa jelasin akreditas dari setiap prodi atau jurusan yang ada di fakultas Sastra. Oh, untuk salah satunya, satu prodi yang akreditasinya itu A? Iya, jurusan Sastra Inggris. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Jadi salah satu, di antara tujuh jurusan yang tadi itu, yang paling di atas itu akreditasi A itu Sastra Inggris. Terus, melanjut ke bawahnya lagi, ada Sastra Indonesia, ada Sastra Arab, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan bahasa dan Sastra Indonesia. Itu semuanya B. Alhamdulillah sudah B. Tapi tidak, jangan berpikir ya kalau misalnya yang satu itu cuma A sendiri yang lainnya B. Tidak ada perbedaannya sebenarnya. Kualitasnya sama bagus seperti yang dijelaskan tadi kan, semua punya media yang sama. Betul. Semua punya kelebihannya masing-masing di bidangnya. Betul. Jadi setiap prodi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, baik. Saya mau tanya ini, Kak, mengenai prestasi-prestasi Kak Yuna dan Kak Aka. Apa sih prestasi yang telah diraih selama menjadi mahasiswa di fakultas Sastra? Ya, Kak Aka dulu. Mungkin saya dulu ya. Ya, baik. Saya itu sekarang menjadi salah satu tim dari Communication Lab Squad. Itu bekerja di publishing, saya kan jurusan ilmu komunikasi. Ya, kemudian bisa membantu untuk mempublish juga Sastra. Dan itu menurut saya sangat membantu saya sih. Soalnya saya kan ilmu komunikasi. Kemudian goals yang saya set ini ingin menjadi seorang jurnalis, reporter, news anchor. Jadi hal yang sangat relate dengan dunia pers, itu saya dapatkan melalui media yang tadi, yang kami sediakan di fakultas Sastra. Ya, dan saya merupakan salah satu dari anggotanya. Baik, jadi sesuai minat dan bakat ya berada di fakultas Sastra. Kalau Kak Yuna sendiri prestasinya selama ini? Ya, Alhamdulillah kalau di lingkup UMI, Alhamdulillah pernah juara. Juara satu, startup competition yang memang langsung dilaksanakan di UMI. Alhamdulillah, dan salah satunya juga terpilih, salah satu menjadi duta Universitas Muslim Indonesia tahun 2021. Masya Allah. Alhamdulillah juga, sekarang masih kalau di luar, di luar lingkup UMI. Kalau di dalam lingkup UMI itu masih pengurus himpunan juga. Bank juga masuk, terus kalau yang di luar itu, Alhamdulillah banyak juga kegiatan, kesibukan yang lainnya. Dan yang paling besar menurut saya itu pribadi, sampai hari ini saya pengurus inti DPD FPPI Social Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Masya Allah. Jadi pergulian tidak mengganggu kegiatan di luar juga. Itulah bagusnya Sastra. Jadi kelebihannya Sastra itu seperti itu. Jadi setiap kelebihan-kelebihan yang kita punya itu bisa ditingkatkan lagi. Betul. Tidak ada halangan gitu. Pokoknya semua bisa jalan kalau kita masuk di Sastra. Pokoknya kegiatan-kegiatan kita di luar bisa jalan. Akademik juga bisa berjalan seiringan. Masya Allah. Tadi saya dengar ada himpunan nih Kak. Mungkin di fakultas Sastra ada beberapa himpunan. Bisa dijelaskan sedikit apa himpunan-himpunan yang ada di fakultas Sastra? Kalau di tempat saya sendiri ada yang namanya Himikom. Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di sana kami belajar bagaimana cara menjadi seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi yang nantinya nanti kalau misalnya sudah keluar nih dari Ilmu Komunikasi bisa langsung terju dengan baik dan menjadi kualitas yang baik dimana pun mereka berada. Baik. Jadi sudah ada bekalnya ya. Hampir di setiap rodi ya insya Allah ya. Semuanya. Semuanya. Punya himpunan ya. Sebagai media mereka. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas Sastra itu himpunannya itu beragam ya. Beragam. Jadi kita saling merangkul ya. Betul. Antara mahasiswa-mahasiswa. Dan perlu ditambah lagi ya Kak Uci kalau selain himpunan kita juga punya program unggulan. Jangan sampai kita lupa ya bertahukan ke teman-teman juga di rumah. Kalau kita punya program unggulan salah satunya itu tadi itu pencerahan kalbu itu untuk seluruh fakultas Universitas Muslim Indonesia. Kita juga punya yang namanya PKL Internasional. Baik. Iya. Khususnya di Sastra ini loh Kak Uci. Sastra punya. Terus kita juga punya yang namanya Perkampungan Bahasa Inggris. Iya. Ini tuh paling menurut saya itu paling excited banget ya. Karena hampir seluruh mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia itu ikut di kampung Inggris. Jadi antusias ya. Iya. Setelah di fakultas Sastra. Baik. Jadi adik-adik nggak usah ragu lagi untuk masuk di fakultas Sastra ya. Karena tadi seperti yang sudah dijelaskan beberapa keunggulan. Keunggulan. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Belum habis. Ada lagi. Ada. Masih ada. Masih banyak keunggulan-keunggulan lainnya. Ada guiding practice kemudian ya. Betul. Kemandu wisata. Kemandu wisata. Masya Allah. Bagaimana caranya kita guiding. Iya. Yang menggunakan bahasa Inggris kan kita literatur kan. Literatur betul. Kemudian kita ada yang namanya BIPA. Bahasa Indonesia. Pelatihan pengajar. Untuk penutur asing. Iya betul. Jadi kayak ya walaupun kita ini dikatakan sastra. Sastra itu tidak punya banyak praktek. Justru kita punya banyak sekali kelebihan-kelebihan. Yang orang tidak ketahui gitu. Kalau banyak sekali kelas-kelas yang terbuka gitu. Apalagi internasional loh kak. Masya Allah. Jadi sudah tahap internasional ya. Betul. Tadi kami sangat siap kan untuk menjadi smart university. Iya. Jadi ini lah. Jadi ini lah. Betul ya. Betul ya. Betul ya. Betul ya. Betul ya. Betul ya. Nah. Mengenai soal praktik-praktik tadi. Apakah di Fakultas Sastra itu punya semacam lab atau apa itu kak? Oh ya. Tentu. Sudah jelas pasti ada. Kami ada yang namanya multimedia laboratorium komunikasi. Betul. Ada juga mikro teaching untuk mengajarnya. Studio juga ada. Ada. Studio juga ada. Semua ada. Jadi di lab multimedia itu mungkin bisa dijelaskan kegiatan-kegiatannya seperti apa. Oh ya baik. Kebetulan saya bagian dari itu ya. Namanya tim CLS. Di situ kami adalah tim publish dari jurusan. Kemudian bisa juga kita gunakan untuk Sastra. Dan di sana kami juga membuat konten juga. Untuk memberikan informasi kepada adik-adik yang mau masuk. Atau mungkin memberikan informasi tentang apa sih kita. Apa sih kami. Apa sih Sastra. Apa sih Umi. Memberikan gambaran umum ya. Iya gambaran umum. Ya. Itu yang kami lakukan di sana. Ada juga bahasa. Kita di dalamnya itu diajar bagaimana menjadi public speaker. Bagaimana berbicara di depan umum. Bagaimana kemampuan bahasa Inggris kita sampai mana gitu. Jadi itu masih sampai hari ini sangat digunakan. Dan sangat antusias semuanya. Mahasiswanya kami di Fakultas Sastra. Iya baik. Jadi setiap minat dan bakat dari mahasiswa Fakultas Sastra itu bisa ditersalurkan. Iya betul. Kayak ada wadahnya gitu. Ada wadah. Sisa mahasiswanya yang tinggal masuk memilih di mana mau masuk gitu. Saya pikir ini yang paling penting ketika kita ingin memasuki satu universitas. Atau satu fakultas khususnya ya. Iya. Karena jangan sampai kita datang dengan potensi yang penuh. Tetapi kita bingung. Tapi tidak terwadahnya. Oh kemarin. Tidak terwadahnya. Kita di sini ada gitu. Kita punya. Dan banyak. Banyak. Insya Allah sekali. Jadi adik-adik tidak perlu lagi bingung. Fakultas Sastra sudah menyediakan banyak sekali fasilitas. Wadah untuk skill-skill. Wadah untuk skill-skill yang mungkin bisa dikembangkan nantinya. Nah yang terakhir ini mungkin saya bisa bertanya sama Kak Yuna dan Kakak. Apa sih kesan dan pesan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Sastra? Kalau dari saya, kesan dan pesan saya, saya sangat terkesan untuk setiap hal yang saya lalui selama menjadi mahasiswa. Untuk dosen-dosen yang mengajar, yang begitu baik. Seperti saudara, seperti seumuran yang sangat memahami kita sebagai mahasiswa. Iya betul. Kita juga diberikan fasilitas yang nyaman. Ya tentunya kita lupa. Di UMI ini kita disediakan free WIFI di semua bagian. Dan ini sangat membuat saya nyaman. Itu yang paling membuat saya terkesan. Karena sebagai milenial ya, kita pasti sangat butuh yang namanya gadget dan jaringan. Dan itu sangat disediakan di UMI. Sangat diwadahi ya. Sangat diwadahi. Itu kesan saya yang pertama. Terus yang kedua, saya sangat terkesan juga. Karena menjadi mahasiswa, bagian dari Fakultas Sastra itu merupakan sebuah kebanggaan juga bagi saya. Karena ada banyak sekali orang juga yang ingin masuk ya. Tapi kita juga diseleksi gitu. Tidak langsung masuk gitu. Tidak semenang-menang langsung masuk. Tapi ada juga proses penyeleksiannya untuk bisa masuk ke Fakultas Sastra. Dan pesan saya, semoga kedepannya kita sudah siap dan lebih siap lagi gitu. Saling bahu-membahu. Bagaimana meningkatkan Fakultas kami ini, Fakultas Sastra ini menjadi Fakultas yang lebih baik lagi. Dan namanya juga bisa lebih terkenal lagi di mata seluruh bagian di Sulsel. Bukan saja di Sulsel, tapi di Indonesia. Kalau bisa internasional. Iya, kalau bisa internasional ya. Khususnya menuju Smart University. Kalau ke atas sendiri kesan-pesannya? Iya, kalau kesannya dari saya masuk di sini, itu saya senang bagaimana caranya orang-orang merangkul saya untuk memahami jalan saya ini kemana. Masalah. Jadi diarahkan. Kamu cocoknya di sini, kamu cocoknya di sini. Kemudian diwadahi dan dibantu untuk mencapai goal yang telah kita set. Jadi cocok. Cocok. Seperti baju kita yang cocoknya. Cocok kapel ya. Kapel. Kemudian selain itu juga lupa disebutkan ya, bahwa kita itu punya murah. Murah masuk di sini. Oh iya, murah di saya. Iya, di Fakultas Sastra. Tapi ini bukan kelemahan. Ini merupakan kelebihan karena dari banyak sekali. Lebih murah dari, iya. Iya, selain murah, kita punya banyak sekali insight yang masuk di kita. Knowledge, insight, pengalaman, experience, semuanya banyak sekali yang masuk di kita. Betul. Jadi worth it. Jadi worth it, ya. Bukan worth it, tapi sangat worth it. Sangat, sangat worth it. Iya, betul. Samping banyaknya keunggulan-keunggulannya, SPP dan BPP dari Fakultas Sastra itu sangat murah. Tergolong murah. Tergolong murah. Super murah. Super murah. Di antara semua fakultas-fakultas lainnya. Kemudian untuk pesannya, saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman mungkin yang mau masuk atau yang masih mabah atau yang sekarang berada di Fakultas Sastra. Jangan sia-sia di sini ya. Jangan cuma kuliah pulang-kuliah pulang. Karena banyak sekali tadi media yang telah mewadai kita, banyak ada di mana-mana. Digunakan. Jadi tergantung kita dipakai. Agar nanti keluar. Dimanfaatkan dengan baik. Bisa berkualitas keluar nanti. Society 4.0. Masya Allah. Jadi itu tergantung dari diri kita sendiri ya. Mau berusaha untuk menyalurkan bakat kita di Fakultas Sastra sudah menyediakan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang seperti yang disebutkan Kak Yuna dan Kakak tadi. Baik. Baik itulah tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Kak Yuna dan Kakak. Terima kasih Kak Yuna dan Kakak atas waktunya hari ini. Nah adik-adik yang masih bingung, ayo bergabung menjadi keluarga besar Universitas Muslim Indonesia karena UMI adalah perguruan tinggi pertama di luar Pulau Jawa yang terakreditasi unggul. Dan mendapat ranking ke 79 perguruan tinggi di Indonesia versi webometrik. Nah UMI juga masuk dalam top 100 kampus Islam terbaik di dunia. Masya Allah. Nah jadi adik-adik yang ingin bergabung menjadi keluarga besar UMI. UMI telah membuka pendaftaran sejak tanggal 4 Februari 2022 hingga tanggal 24 Juni 2022. Jadi tunggu apa lagi? Daftar case segera di laman web www.admisi.umi.ac.id Saya Nurfazia pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.